Ada sekitar 15 jenis koleksi Kalau jumlah koleksinya lebih kurang 4.800an 4.800an, sobat itu bos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kita, Detik Plus Channel yang akan memberikan info-info terbaru, terhangat, dan yang lagi viral saat ini Di video kali ini, saya tengah berada di kawasan Museum Sang Nila Utama Bersama dengan Pak Aimin Pak Aimin ini merupakan selaku perwakilan dari pengelola Museum Sang Nila Utama Benar Pak ya? Ya Pak Nah, di video kali ini, kita akan sedikit bertanya-tanya mungkin sejarah museumnya Dan juga ada apa saja nih di kawasan Museum Sang Nila Utama Baik Pak, sebelumnya kenalkan, saya Gusti Fikri Pak dari channel Detik Plus Kita nanti boleh, nanti saya mau nanya-nanya sedikit tentang sejarah Pertama-tama, boleh perundangkan diri, Pak? Oke, nama saya lebih kenal dengan nama Pak Aimin Staf UPT Museum Taman Budaya, yang bernaung di bawah dinas kebudayaan Provinsi Seriau Yang berlokasi di Jalan Sedang-Sedang, Sedang-Sedang-Sedang-Sedang-Sedang-Sedang-Sedang-Sedang-Sedang-Sedang Baru Berdirinya museum kita yang ada di Pekan Baru, khususnya di Provinsi Seriau ini Boleh Pak, kasih tahu cerita sedikit nih, sejarah kita di museum Museum ini dulunya lebih kenal dengan nama Museum Negeri Karena waktu itu kita masih bergabung dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Yang bernama Dirjen Kebudayaan Setelah sekian lama berdiri, bangunan ini kan sebenarnya tidak begitu begini nih Tahun 1994, dibangunlah yang diresmikan oleh Ibu Widjawati Dari Direktur Jurnal Kebudayaan, waktu itu sebagai direkturnya Pada 9 Juli tahun 1994 1994, berarti sudah berapa tahun ya? Lumayan juga, 26 tahun ya? 26 tahun ya, sudah berapa tahun Jadi, saya sendiri untuk masuk di museum ini sih, sebetulnya belum lama Di awalnya saya sih masuknya di kebudayaan Di taman budaya, kesenian, dan kalau di museum Oke, berarti sebenarnya satu kelompoklah kebudayaan gitu ya Pada tahun berikutnya, nama museum negeri ini berubah menjadi Namanya Museum Sang Nila Utama Hari ini dikarenakan waktu itu dengan sejarahnya dari bangsawan yang berasal dari daerah Tanjung Pinang Oh, Tanjung Pinang Oh, jadi berubah lah namanya jadi Museum Sang Nila Utama Oke Nah, di Museum Sang Nila Utama ini Pak, dari museumnya dulu ya Itu isinya ada apa saja? Maksud itu ada... Apa namanya? Koleksi Koleksi Koleksinya ada apa saja nih di Museum Sang Nila Utama? Di museum ini koleksinya cukup banyak lah Ada berbagai macam Ada yang numismatika itu jenis kayak mata uang Oh gitu ya Ada virologika Ada tramologika Dan saya juga pun tak begitu loh Oke, siap, siap Ada sekitar 15 jenis koleksi 15 jenis koleksi Kalau jumlah koleksinya lebih kurang 4800an Sobat Detik Plus Jadi mungkin Sobat Detik Plus yang masih belum pernah Atau lupa nih dulu mungkin waktu masih masa sekolahnya Atau masih masa kecil nih biasanya Saya waktu itu kebetulan waktu masih MTS Pak Pernahnya ke sini SMP lah tingkat SMP Saya pernah juga ke museum Nah itu lumayan lama juga ya Jadi waktu itu Saya masuk dan mungkin sekarang kayaknya udah diperbarui lah ya Mungkin bertambah lah ya Makanya sekitar 4800an koleksi ya Oke, itu Sobat Detik Plus Bahkan disitu juga tidak ada terdiri Ada keramik Ada naskah Ada mata uang Ada hewan Hewan-hewan yang apa ya Harimau Siamang Itu kan ada itu Kalau koleksi-koleksi itu kita tidak beli Itu hibah dari gubernur sebelumnya Oh gitu Tapi kalau ada kawan-kawan yang belum pernah masuk ke museum Kita juga punya di museum sang nila utama ini juga punya ekon Oh punya ikon juga ya Pak Ya ikon kita adalah batu siput Oh batu siput Yang sebelumnya itu adalah dari kayu yang memkosil menjadi batu Oh iya 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 Yang kita peroleh dulu di daerah Kampang Oh gitu ya Pak Oke Jadi buat Sobat Detik Plus Yang penasaran ataupun belum pernah bisa langsung datang ke museum sang nila utama untuk melihat apa saja yang ada di dalam dan koleksi-koleksi yang ada di museum sang nila utama Dapat bantuan dari APBN dapat kita laksanakan pada tahun 2020 ini Ya Dalam kegiatan ini kita ada beberapa kegiatan yang sebelumnya sudah berlalu Seperti tanggal 10 Agustus kemarin kita mengadakan workshop kebudayaan Oh workshop kebudayaan Tanggal 10 November kemarin ada penggelaran seni taman budaya Sekarang ini ada kegiatan festival seni taman budaya itu terdiri dari teater, musik, dan seni tari Ada pameran tematik Oh ini pameran tematik Pameran tematik yang di belakang sana Oh ini belakang Dan tipe tersebut Yang belakang ini Ini adalah pameran Quality Seni hukis dan foto Oh hukis dan foto ya Mereka mereka hari ini Tipe открыв aire TipeMO Tujuan dari pameran hari ini Pak, apa itu agenda ini? Tujuan kegiatan ini adalah kita bisa, bagaimana kita bisa dalam keadaan COVID ini Kita bisa membantu teman-teman untuk berkarya Dan bisa mengenalkan hasil karyanya kepada layak lama Terutama pada anak didi Jadi kan sekian lama, terutama kayak di UPT Museum Kaman Budaya Kita musuhnya di museum, untuk beberapa tahun ini kita kayaknya kurang adakan event Karena dikarenakan tadi COVID itu Biasanya kalau untuk event-event ini dalam keadaan normal kita untuk pengundung cukup ramai Karena sekarang situasi ini ya kita batasi Jadi mungkin di video kali ini saya akan menjadi mewakili deh Mewakili dari sobat-sobat datiklus mungkin yang belum bisa kunjungi atau belum bisa hadir Jadi nanti kita akan bantu ambil gambarnya Supaya nanti sobat-sobat datiklus di rumah yang belum berkesempatan Karena ini agendanya katanya dari hari apa sampai hari hari Pak? Kita kegiatan ini bermula dari tanggal 17 November Terakhir sampai 22 November 22 November Berarti besoknya nih terakhir ya Jadi sobat-sobat yang belum berkesempatan Nanti bisa lihat video ini Setelah bicara sama Pak Aimin Nanti kita akan lihat ke dalam gimana kondisi dan keadaan dari pameran tersebut Oke Pak berarti Terima kasih banyak Pak infonya Berarti nanti saya tinggal masuk aja nih Ini gratis ya Pak ya Berarti nanti di sana udah ada yang menjelaskan juga Oke baik Siap-siap Oke siap Baik sobat datiklus kita akan coba ke sana Nanti kita lihat apa yang ada di dalam Sekali lagi Pak terima kasih waktunya Saya izin ke dalam dulu Ya sobat datiklus Nah ini nih kayaknya ya Pak Ini mengembangkan kondisi anak-anak sekarang Pemuda dan anak-anak Begitu banyaknya platform-platform yang itu bisa menjurumuskan Bisa menjadi keberhasilan Benar-benar Makanya dia menjadi sebuah dilema Ini kayaknya kompas gitu kan Ya Arah gitu Jadi kayaknya Ada beberapa platform-platform digital Sampai jumpa